ya teman-teman ini kali ini kita ini mau bikin video cara membuat tahu cucur ya ini kita haluskan bumbunya dulu ya teman-teman kemudian ini tepung terigu ya kemudian bahan sayurnya yaitu kul ya kita rajang atau kita potong-potong sesuai dengan selera kita teman-teman kemudian kita tambahkan wortel teman-teman untuk melengkapi sayurnya teman-teman untuk sayurnya menurut selera kita aja ya teman-teman jadi selera kita mau kasih wortel berapa itu selera kita teman-teman ya kemudian kita tambahkan juga uncelang sama seletri ya biar kita tambah sedap Oke kita masukkan tau genya ya kita campur jadi satu sayurannya kemudian kita kasih bumbu tadi yang sudah kita yang sudah kita ulek ya yang sudah kita ulek jadi bumbunya itu yang separuh untuk untuk sayurnya ini kemudian diuleni atau dicampur ya biar kemes gitu ya sayurannya itu kita siapkan tahu pongnya yang mau kita isi ya kita belah-belah kemudian sayurnya ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tahu pongnya ya dimasukkan sampai penuh ya biar gemuk biar enak itu tahu cucurnya di jajel ke satu persatu ya Hai jangan lupa tangannya itu sebelum kita memegang makanan ini jangan lupa sudah dicuci ya teman-teman jadi tangan sudah dibersihkan itu tadi teman-teman ya biar makanannya juga enak satu persatu nanti selesai teman-teman untuk memasukkan sayuran kedalam tahu pongnya itu suatu satu persatu sampai selesai tentunya ya temen teman teman-teman tak tahu apa ini tahu Isi bisa tahu Cokoll ya sih atau tahu Cokoll tahu Sumpol 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 tahu Isi nah ini tinggal satu teman-teman yang terakhir ya taupongnya kita isi sekalian ya mantap sekali isinya penuh-penuh biar rasanya tambah nekmat gitu ya dikirim nah ini sudah selesai semua sudah siap untuk digoreng teman-teman sementara kita siapkan wajan kita siapkan wajan dan kita kasih minyak dulu ya kita siapkan dulu juga adonannya untuk kalau muri ini tahu cucurnya ini nah ini satu persatu kita masukkan tahu cucurnya ini kita masukkan kemudian kita masukkan ke minyak ke penggorengan mantap sekali ini hasilnya teman-teman dua teman-teman dua itu sudah lumayan karena tebel ya gemuk itu teman-teman nah ini sudah empat teman-teman ya jadi cukup empat dulu karena besar-besar teman-teman ya jadi kita tunggu sampai masak ya sambil menunggu ini masak nanti nah ini kita dipelik ya supaya tidak tidak kosong atau tidak soklat tidak terlalu soklat ya jadi kita peli teman-teman nah ini kita tinggal menunggu masak teman-teman ya oke sampai disini-sini teman-teman ya tetap bersama channel Indomazdaad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh